Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran jarak jauh Mata pelajaran pendidikan agama Islam dan buddhika pekerti Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian siswa-siswi SMP Negeri 11 Kota Cirebon Khususnya kelas 9 Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu Dan mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah Untuk senantiasa menjaga kesehatan Yang apabila kalian keluar Untuk senantiasa menggunakan masker Dan setelah kalian keluar dari rumah Tidak lupa juga untuk membiasakan Mencuci tangan Dan ketika kalian Bergaul pun Harus bisa menjaga jarak Karena kita ingat Pandemi COVID-19 Pada saat sekarang Semakin banyak yang terserang atau terkena COVID-19 ini Dari diri kita lah Yang bisa untuk menjaga Terhindar dari COVID-19 Mudah-mudahan Anak-anakku Khususnya keluarga besar SMP Negeri 11 ini Terhindar dari pandemi COVID-19 Kita senantiasa berdoa Memohon kepada Allah Agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan Baik sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini Kita awali pelajaran pada pagi hari ini Dengan berdoa terlebih dahulu Mudah-mudahan Dengan kita awali Pelajaran pada pagi hari ini dengan doa Kita akan senantiasa diberi kemudahan Kelancaran oleh Allah SWT Dan kalian pun perlu mengetahui Bahwa Senin besok Kalian sudah Melaksanakan penilaian tengah semester Dan ibu berharap Sekali lagi Kalian harus bisa menjaga kondisi kesehatan Dan Jangan lupa untuk senantiasa belajar Walaupun Dalam kondisi saat sekarang Kalian belajar Dengan cara jarak jauh Ya baik sebelum kita mulai Berdoa terlebih dahulu Berdoa Mulai Berdoa Selesai Baik pada pertemuan kemarin Kita sudah mempelajari tentang Ahlakul Karimah Ahlakul Mahmudah Atau Ahlak terpuji Pada pertemuan yang lalu Kita sudah Mempelajari tentang pengertian Jujur Kita tahu bahwa Jujur ini merupakan Suatu sikap yang dimiliki seseorang Yang senantiasa berpijak pada kebenaran Terhindar dari Indikasi Kemunafikan Kepalsuan Rekayasa Basa-basi Serta Kepura-puraan Dan Perbuatan Manipulatif Karena Sifat Jujur ini Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kita Manusia Untuk senantiasa Bisa bersikap Jujur Kapan saja Dan dimana saja Karena Kejujuran Ini merupakan Harga Mati Itu ya Minggu kemarin Kita sudah Mempelajari Baik pada pertemuan sekarang Kita akan mempelajari Materi tentang Menepati Janji Ada pun Tujuan pembelajaran Pada pagi hari ini Dalam materi Menepati janji Adalah Diharapkan kalian Dapat Menepati janji Karena kita tahu Menepati janji ini Merupakan Ajaran Pokok agama Maka Kita harus bisa Menepati janji Dengan Baik Ya Ini tujuan yang pertama Tujuan yang kedua Dalam materi Menepati janji ini Kalian harus bisa Menerapkan Menepati janji Dalam kehidupan Sehari-hari Dengan baik Tidak hanya Janji ke orang lain Tapi Janji pada diri kita Sendiri Begitu Begitu pula Dengan Menepati janji Dalam Memahami Ya Tujuan berikutnya Yaitu Memahami Penerapan Menepati janji Dalam kehidupan Sehari-hari Dengan Benar Setelah kita bisa Memahami Penerapan Menepati janji Maka kita pun Harus bisa Menyajikan Menepati janji Dalam kehidupan Sehari-hari Dengan Benar Apa sih itu janji? Ada yang tahu Apa itu arti janji? Ya Betul Janji Ini merupakan Ucapan Seseorang Kepada orang lain Yang menyatakan Kesediaan Dan Kesanggupan Untuk Berbuat Janji Menurut Hadis Nabi Muhammad S.A.W Yang diriwayatkan Oleh Bukhari Dan Muslim Seorang Yang ingkar janji Ini Dikategorikan Sebagai Orang Munafik Kita tahu Bahwa Salah satu Ciri Daripada Orang Munafik Itu Ada Ada Tiga Betul Ya Apa saja Nah Salah satu Di antaranya Adalah Tidak Menepati Janji Ya Ingkar janji Ini tergolong Kepada Orang Munafik Makanya Dalam Hadis Rasulullah Menerangkan Seseorang Yang ingkar janji Ini Dikategorikan Sebagai Orang Munafik Merupakan Bentuk Perilaku Yang sangat Erat Hubungannya Dengan Keimanan Dan Amalia Atau Perbuatan Dan Orang Yang mempunyai Sifat Munafik Ini Hukumnya Adalah Haram Dilakukan Oleh Umat Islam Karena Apa Karena Merupakan Bagian Dari Jenis Perbuatan Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Disamping Itu Juga Janji Ini Merupakan Hutang Kita Tahu Kalau Kita Mempunyai Satu Hutang Maka Ada Satu Kewajiban Kita Untuk Apa Membayar Hutang Tersebut Ya Kalau Kita Punya Hutang Keteman Nanti Akan Dikasih Permain Itu Merupakan Satu Janji Yang Harus Ditunaikan Yang Harus Dilaksanakan Ya Jadi Janji Ini Merupakan Satu Hutang Dan Hutang Ini Kelak Nanti Akan Diminta Bertanggung Jawabannya Sampai Di A Herat Barang Siapa Janji Ya Barang Siapa Janji Ini Harus Ditepati Apabila Berjanji Apabila Kita Melakukan Satu Menjanjikan Kepada Seseorang Maka Kita Harus Mengucapkan Insyaallah Karena Kita Tidak Tahu Apakah Kita Bisa Melaksanakan Ucapan Kita Tersebut Atau Tidak Karena Sesuatu Itu Yang Menghendaki Adalah Allah Ya Jadi Apabila Kita Berjanji Untuk Senantiasa Mengucapkan Insyaallah Apa Artinya Insyaallah Jika Allah Menghendaki Jika Allah Menghendaki Jangan Serta Serta Merta Kita Nanti Saya Mau Kamu Bagi Buang Ternyata Tidak Ditepati Ternyata Tidak Dilaksanakan Atau Kamu Sebagai Seorang Pelajar Bu Iya Nanti Saya Akan Mengerjakan Tugas Akan Mengerjakan PR Tapi Kenyataannya Tidak Dilaksanakan Nah Itu Harus Ditunaikan Itu Harus Dikerjakan Ya Jangan Sampai Tidak Ditepati Menepati Janji Ini Merupakan Wujud Dari Memuliakan Menghormati Menghargai Sesama Manusia Orang Yang Selalu Menepati Janji Akan Mudah Menjalin Hubungan Silaturahmi Dengan Orang Lain Kalau Kita Ingin Dikategorikan Sebagai Seorang Mumin Maka Hendaknya Ketika Kita Berjanji Untuk Segera Menulaikan Janji Itu Dengan Sebaik Baiknya Ya Jadi Sekali lagi Kalau kita Melakukan Perjanjian Untuk Segera Melaksanakan Karena Ini Menyangkut Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Orang Orang Lain Ini Akan Memberi Hormat Akan Memberi Simpati Kalau Kita Senantiasa Bisa Menunaikan Janji Dan Janji Ini Merupakan Bentuk Sifat Mulia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengecam Mengancam Orang-orang Yang Melanggar Janji Dengan Azab Yang Sebagaimana Allah Berfirman Di Dalam Al-Quran Surat Al-Imran Ayat 77 A'udzubillahimina Shaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Innalazina Yashkaruna Bi'ahdillahi Wa'aymanihim Samanan Qalila Ula'ika La'akhalakalahum Fil'akhirati Wa'la Yukallimuhum Allahu Wa'la Yang Duru Ilayhim Yawmal Qiyamati Wa'la Yuzakihim Wa'lahum Azabun Alim Sodakallahu Al-Azim Yang artinya Sesungguhnya Orang-orang Yang Menukar Janjinya Allah Dan Sumpah-sumpah Mereka Dengan Harga Yang Sedikit Mereka Itu Tidak Mendapat Bagian Pahala Di Akhir Dan Allah Tidak Akan Berkata-kata Dengan Mereka Dan Tidak Akan Melihat Mereka Pada Hari Kiamat Dan Tidak Pulah Kami Sucikan Mereka Bagi Mereka Azab Yang Penting Nah Uzubillah Mudah-mudahan Kita Tidak Tergolong Pada Orang Yang Mengingkari Apabila Sudah Berjanji Ya Dijelas Ayat Di Atas Pada Surat Al-Imran Ayat 77 Ini Menegaskan Bahwa Orang-orang Yang Melanggar Janji Dan Sumpah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Akan Mendapatkan Azab Yang Pedih Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Akhirat Janji Yang Pernah Kita Ucapkan Kita Ucapkan Harus Dilaksanakan Sebab Apa Tadi Sudah Disampaikan Ya Sebab Janji Adalah Utang Yang Wajib Dibayar Ya Orang Yang Bersifat Jujur Ini Akan Senantiasa Menepati Janji Dan Kita Pun Harus Ingat Ingkar Janji Ini Termasuk Pada Dosa Besar Yang Harus Dijauhi Sifat Ini Akan Menimbulkan Apa Menimbulkan Banyak Kerugian Baik Bagi Pelangkuk Selanjutnya Mogun Bagi Orang Lain Mengingkari Janji Talisi Laturahmi Pun Ini Akan Bisa Terputus Bahkan Bisa Saling Permusuhan Contohnya Apa Misalnya Ya Betul Ketika Kita Menjanjikan Untuk Bisa Hadir Dengan Berbagai Macam Promosi Atau Menggembirakan Orang tersebut Tapi Kenyataannya Tidak Menepati Apa Yang Diucapkannya Maka Disini Akan Bisa Jadi Akan Menjadi Saling Bermusuhan Akan Putus Tali Silatu Rahmi Ya Jadi Mudah-mudahan Kita Ini Tergolong Bukan Tergolong Orang Yang Mengingkari Janji Ya Kita Termasuk Pada Orang Yang Senantiasa Untuk Bisa Menepati Janji Ingkar Janji Ditermasuk Kepada Dosa Besar Yang Harus Dijang Sifat Ini Akan Menimbulkan Berbagai Kerugian Baik Pada Pelakunya Maupun Orang Lain Mengingkari Janji Talisi Rahmi Mengingkari Janji Talisi Laturahmi Dengan Orang Lain Bisa Terputus Bahkan Saling Bermusuhan Sikap Menepati Janji Ini Merupakan Bagian Dari Ahlak Terpuji Atau Ahlak Mahudah Yang Perlu Dibiasakan Dalam Kehidupan Kita Sebagai Seorang Siswa Seringkali Berjanji Kepada Orang Lain Untuk Berbuat Sesuatu Atau Kesepakatan Apa Contohnya Misalnya Ada Siswa Yang Berjanji Akan Belajar Kelompok Bersana Teman Temannya Maka Hal Ini Harus Dipenuhi Kenapa Harus Dipenuhi Karena Itu Janji Yang Baik Jika Janji Itu Bertentangan Dengan Ajaran Islam Maka Tidak Boleh Dipenuhi Seperti Yang Tadi Sudah Ibu Sampaikan Kalau Bertentangan Dengan Ajaran Agama Maka Ini Haram Untuk Dilaksanakan Apa Contohnya Misalnya Sebagai Seorang Siswa Berjanji Bersama Temannya Akan Melakukan Satu Perbuatan Negatif Perbuatan Negatif Nah Janji Tersebut Ini Akan Menjadi Haram Untuk Dipenuhi Karena Mengandung Unsur Dosa Dan Bertentangan Dengan Ajaran Islam Kita Harus Menghindarkan Diri Dari Perbuatan Yang Suka Mudah Membuat Janji Tanpa Melihat Kemampuan Dan Kondisi Untuk Melaksanakan Janji Tersebut Bahkan Jika Sengaja Tidak Mau Memenuhinya Maka Dapat Tergolong Memiliki Ciri Orang Munafik Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda An Abi Hurayrata Radiyallahu An Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ola Ayatul Munafiki Salasun Iza Hadasa Kazabat Wa Iza Wa Ada Ah Lapan Wa Iza Tumina Kholan Rawahul Bukhari Wa Muslim Dari Abu Hurayrah Radiyallahu Anhu Berkata Nabi Sallallahu A'li Wasallam Bersabda Tanda Tanda Orang Munafik Itu Ada Tiga Apa Saja Itu Jika Berkata Dia Dusta Bohong Suka Berbohong Tidak Berbuat Jujur Jika Berjanji Dia Mengikari Dan Jika Dia Dipercaya Jika Dia Dipercaya Dia Berhianat Orang Berkata Kalau Janji Itu Hutang Maka Selama Janji Baiknya Belum Terpenuhi Akan Menjadi Tanggungannya Jika Di dunia Tidak Bisa Memenuhinya Maka Di akhirat Pun Dia Akan Dimintai Pertanggungjawabannya Jika Janjinya Dipenuhi Maka Akan Mendapatkan Kepercayaan Dari Orang Lain Orang Yang Menepati Janji Ini Termasuk Orang Yang Beriman Mereka Akan Dimasukkan Kedalam Surga Firdaus Sebagaimana Allah Subhanahu Wata'ala Beriman Di Dalam Surat Al-Mufinun Ayat 8 A'udzubillahimina Shaitanir Wajib Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wallazhinahum Li Amanatihim Wa Ahdihim Ra' Sadaqallahul Azim Dan Sungguh Beruntung Orang Yang Memelihara Amanat Amanat Dan Janjinya Dalam Sejarah Orang-orang Munafik Akan Berusaha Untuk Menghianati Kesepakatan Yang Telah Dilakukan Mereka Menggunakan Akalnya Sebagai Apa Bahan Pertimbangan Bukan Hati Apalagi Keimanan Kepada Allah Tipu Muslihatnya Hanya Dilakukan Karena Nafsunya Untuk Menyelamatkan Diri Dan Tidak Mengambil Mengambil Resiko Untuk Itu Kita Perlu Mewaspadai Tindakan Tindakan Orang Munafik Agar Kita Tidak Terhasut Oleh Makar Mereka Karena Sifat Sifat Makar Dari Orang-orang Munafik Ini Akan Membawa Kehancuran Dalam Kehidupan Diri Kita Sendiri Atau Bahkan Bisa Membahayakan Kehidupan Orang Lain Maka Kita Perlu Menghindari Dan Meninggalkan Meninggalkan Berbagai Cara Untuk Meninggalkan Hasutan Atau Ajakan Dari Orang Lain Ya Diantaranya Kita Tidak Menjadikan Orang Munafik Ini Sebagai Pelindung Penolong Dan Pemimpin Buat Kita Harus Mempunyai Sikap Tegas Dan Memerangi Mereka Harus Waspada Tidak Mudah Tergoda Dengan Hasutan Mereka Harus Menyadari Dampak Negatif Yang Ditimbulkannya Apabila Dijanjikan Dengan Janji Janji Yang Mulu Tetapi Tidak Ada Realisasinya Kita Harus Berusaha Menghindari Dan Meninggalkan Sifat Sifat Munafik Karena Hal Ini Rasulullah Sallallahu Sallam Sudah Memberikan Gambaran Ciri-ciri Daripada Orang Munafik Tidak Kita Senantiasa Bisa Menerapkan Apa Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Rasul Ini Mempunyai Empat Sifat Yang Harus Kita Terapkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Antaranya Adalah Sidik Ya Rasul Senantiasa Berkata Benar Ya Sidik Amanah Rasul Senantiasa Melaksanakan Atau Menyampaikan Amanah Dan Kita Pun Sebagai Umatnya Harus Bisa Mengimplementasikan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Ya Mungkin Untuk Pertemuan Pada Pagi Hari Ini Tentang Materi Menepati Janji Mudah-mudahan Kalian Bisa Memahami Dan Menerapkan Di Dalam Kehidupan Sehari-hari Untuk Mengakhiri Pembelajaran Pada Pagi Hari Ini Kita Tutup Dengan Doa Terlebih Dahulu Dan Sebelum Kita Tutup Dengan Doa Ibu Ingatkan Kepada Kalian Agar Melaksanakan Apa Yang Ditugaskan Bapak Ibu Guru Jangan Sampai Bapak Ibu Guru Memberikan Tugas Materi Pelajaran Tetapi Tidak Pernah Dikerjakan Hanya Dibuka Dilihat Dilihat Soalnya Tapi Tidak Dijawab Kalian Sudah Kelas 9 Harus Lebih Semangat Lagi Dalam Belajar Jadi Sekali Sekali Lagi Apa Yang Ditugaskan Bapak Ibu Tolong Dikerjakan Jangan Hanya Dibuka Dilihat Saja Tetapi Tidak Dikerjakan Karena Nilai Adalah Untuk Diri Kalian Sendiri Dan Ini Merupakan Bagian Dari Implementasi Tentang Janji Kalian Janji Harus Mempunyai Janji Dalam Diri Kalian Sendiri Bahwa Saya Harus Berhasil Menggapai Cita-cita Maka Harus Bersemangat Dalam Belajar Ya Mungkin Itu Saja Yang Bisa Ibu Sampaikan Pada Pertemuan Pagi Ini Jadi Sebelum Kita Tutup Pembelajaran Pada Pagi Hari Ini Marilah Kita Berdoa Terlebih Dahulu Berdoa Mulai Berdoa Selesai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mid合同 Amin Telong PeITA Hari Dari Contgrand Outro Pagi